bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk kita bikin tahu 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 tahunya tuh kalau orang Sunda bilangnya tahu sesemperan tahu pinggirannya itu suka ada yang ngejual tahunya tuh pinggiran tahu pinggiran tahu putih digoreng kayak gini dimasak kayak gini nih tuh jadinya begini nih udah jadi yuk kita masaknya yuk kita masak yuk yuk kita mulai pembuatan apa ya ini tahu kalau orang sini bilangnya tuh orang Sunda tahu dari sesemperan nih nih ini nih belinya di tukang tahu enak rasanya tuh nanti kalau udah dimasak seperti rasa daging orang-orang bilangnya bahannya ini ya tahu tahu ini nanti digoreng kok ini udah diiris-iris kecil ya dicuci dulu semua bahan selalu harus dicuci dulu ya cabai merah cabai merah cabai rawit kemiri bawang merah bawang putih salam lengkuas sereh ini di apa namanya tuh digiling ya kecuali cabai rawit dipotong-potong aja dipotong dua atau bisa jadi utuh kalau yang tidak suka pedas enggak usah dikasih juga enggak apa-apa kita mulai ya pertama-tama kita goreng dulu ini tahunya tahunya kita goreng panaskan minyak masukkan tahu ini dari tahu yang putih ya tahu putih biasanya emang yang dijual juga tahunya tahu putih saya belum pernah lihat tahu yang gini tahunya tahu kuningnya kalau nggak ada tahu ini bisa juga tahu tahu biasa juga ya yang putih yang mengkal ya kalau tahu putih kuningnya sekarang banyaknya kan tahu susu ya sambil kita menunggu tahu digoreng Oh iya tadi ya ini juga ada garam vetsin sama gula ya boleh diberi terasi ya kita iris-iris dulu ini eh bahan halusnya untuk memudahkan eh penggilingan ya kalau yang blendernya bagus bisa sekalian nggak usah diiris-iris yang besar kekuatannya sebagus di situ ya kekuatan penggilingannya penggilingannya bisa kayak blender atau chopper atau juga bisa penggilingan manual ya ini cabai merah bawang merah bawang putih dan kemiri dibeli air kita giling tahu udah kering ya di gorengnya kering ya biar nanti pas dimakan kenyal-kenyal lihat gitu enak oh iya biar yang tadi belum ke video ke arah ya santan bebas mau santan instan atau kelapa segar pastikan dulu minyaknya nanti bisa dipakai untuk masaknya ya menumis bumbu mulai menumis bumbu ya tadi bumbu sudah digiling lembut kayak gini ya langsung kita tumis ya lengkuas salam dan sereh lima sukan tumis hingga wangi dan matang biar nggak bau mentah ya bau langu gitu setelahnya kering masukkan garam dan sepsin ya terasi juga ya tadi sedikit tambahkan air masukkan tahu bumbu aku aku aqua Tamara aku tuh aku Hai tunggu hingga air mendidih ya air udah mendidih masukkan kol dan juga cabai rawitnya kalau mau lebih pedas diiris boleh dikasih santan boleh enggak tapi kayaknya lebih enak pakai santan ya nggak usah banyak-banyak santan bekas masak yang lain ternyata sedikit tambahin ya Oh gulanya belum ya yang tidak pakai gula yang masaknya tidak pernah pakai gula nggak apa-apa bisa di-skip aja saya terasa tunggu sebentar ya biar santannya matang ini karena nggak diiris jadi kurang pedas sebenarnya ya mau ditambahin aja sedikit cabai bubuk biar rasanya lebih menggigit tetet tahu sudah jadi tinggal kita tempatkan ya sayur sudah jadi sayur di akhir bulan enak rasanya sedap kenyal kenyal daging kayak daging ya selamat menikmati Assalamualaikum selamat menikmati Assalamualaikum selamat menikmati Assalamualaikum selamat menikmati Asalamualaikum Terima kasih.